Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channelnya Furka Kali ini kita kedatangan Infinix Hot 30 Play ya teman-teman Ini HP 1 jutaan dari Infinix Harganya 1 juta kecil ya 1.500.000 ke bawah Jadi nanti Furka akan spill di akhir harganya Jadi langsung aja ya kita unboxing ya teman-teman Ini dia teman-teman Infinix Hot 30 Play Ini yang varian 64GB RAM 4 ya 4 tambah 4 jadi 8 tambah 4 itu memory extended ya Ini untuk baterainya dia udah 6000 mAh ya teman-teman Baterai 6000 mAh udah fast charging 18W Terus untuk layarnya ini udah layar HD 6,8 inch Jadi ini cukup gede ya Lebih gede daripada layar-layar pada umumnya Ini 6,8,2 Terus untuk refresh rate ini 90Hz RAM up to 8GB Sebenarnya memori aslinya itu 4GB ya teman-teman ya 4 tiba tambah extended 4GB jadi 8GB Untuk kamera belakang 16MP ya lumayan lah ya Untuk ini Apa nih Ukuran tipis Terus juga ada iron triangle 2.0 Ini cooling atau gaming dan network Katanya sih gitu ya Oke ini spesifikasi lebih teknisnya lagi Jadi udah pake Helio G37 ya Ya biasa aja sih Helio G37 Dan langsung aja kita unboxing ya Hot 30 Play Oke Jadi Ini 6,6,4 ya Jadi untuk Teman-teman Untuk cari HP budget Ini dia HP Infinix Hot 30 Play Jadi di dalamnya Langsung aja kita buka Sep Oke ini dalamnya langsung Infinix Hot 30 nya Kayak gini Terus juga ada SIM card injector Ada buku-buku panduan Yang Tuh Buku-buku panduan Terus juga ada Soft case transparan ya Soft case transparan Ada charger Ini yang charger yang 18W Yang udah Fast charging ya 18W 2A Terus ada Ini ya Ada Kabel casaran Cuman gak tau kenapa ini kabel casarnya Udah kebuka Kayak gini teman-teman Oke Langsung aja kita indupin HP Infinix nya Ini Infinix Hot 30 30 nya Udah pake Batere 6000 mAh Gede banget ya Batere nya ya Dan tampilannya juga Cakep banget ini Dari belakangnya udah Kameranya kita buka dulu ya Biar lebih jelas Oke Dia kayak gini teman-teman ya Kamera tampilan-teman belakangnya Terus juga Desainnya tuh Kekinian banget ya Tuh Wihdeh Ada Efek-efeknya kayak gitu ya Kalau kalian lihat Ada kayak Tuh Garis-garisnya kayak gitu ya Oke Langsung aja kita hidupin Di bagian atas Ini polos ya Di bagian sini Ada volume Ada Tombol Tapi sayangnya Kayaknya belum Ini ya Belum Belum apa tuh Belum fingerprint kayaknya ya Terus juga Terus juga Ini udah pake Type-C Udah ada colokan Jack audio 3,5 meter Ada mic Ada speaker Di bagian sini Ini speaker bagian atas juga Langsung aja kita hidupin Satu Dua Tiga Oke Nah ini Infinix Infinix Hot 30 Play ya Infinix Hot 30 Play Ini udah pake Android Android berapa ya Oke Kalau gitu kita tungguin aja dulu ya Oke Langsung Oke Kalau gitu langsung kita setting-setting aja ya Oke Disini sudah ada sidik jari juga ya Ternyata ya Saya kira gak ada sidik jari Oke Jadi kita Edit dulu sidik jarinya Oke Oke jadi di pinggirnya udah ada sidik jari nya ya Teman-teman tinggal kalian Ini aja Tinggal kalian letakkan aja jari kalian disini Tinggal tuk berapa kali gitu ya Pokoknya sampai dia selesai ya Ujung jari sekarang Angkat-angkat aja gitu ya Oke Udah Kalau misalnya mau Memindai wajah juga bisa Ini ada face Deteksi nya juga ya Itu Oke Ini udah Selesai Jadi udah ada itunya ya Ini udah pake XOS 12 ya 12.6 Dari Infinix Udah pake Android 13 juga ya Ini Kalau kita lihat Ini Android 13 Udah pake XOS juga Oke Oke ini dia teman-teman Udah masuk ke Infinix nya Kita coba cek dulu Ini untuk spesifikasi lengkapnya Di Sini Di pengaturannya ya Ini by the way kok agak Nyangkut-nyangkut Cuy Cuy Enggak ya Baru mulai kayak Oke Udah disini dia Kita coba Masuk ke ponsel saya Kita coba cek Untuk ini RAM 4 Dia pake Bener Pake Helio G37 Untuk kamera depan 8MP Kamera belakang 16MP RAM 4GB Bisa ditambah 4GB ya 4GB 4GB Tapi dari Ngambil dari Room Atau misalnya Ngambil dari Penyimpanan eksternal Layar juga Ini udah HD ya HD Terus baterai 6000 mAh Sayangnya dia belum Full HD 192x108 Masih 720p Belum 1080p Untuk layarnya Ya Tapi wajarlah Untuk HP 1 jutaan Untuk kameranya Kita cobain ya Kameranya Kayak gini Untuk kualitas kamera Belakangnya Disini ada Banyak ya Kalian banyak pilihannya Ada Gerak lambat juga Udah ada Untuk slow-mo Juga ada Untuk gerak lambat Kita coba Misalnya Untuk gerak lamanya Jadi Kayak gini Kualitas Kualitas Slow motionnya Ini bisa kalian Atur-atur Pada umumnya Kayak HP-HP Yang udah ada Slow motionnya Tapi sayangnya Ini fokusnya Belum Bisa Belum kita lock Tadi ya Masih pake autofocus Kayaknya harus Sebenernya bisa Dipake Lock ya Di lock kayak gitu Exposure Jadi biar Exposure Nggak naik turun Tadi kan kita Pake naik turun Oke Itu untuk Gerakan lambat Yang kedua Ada video Untuk videonya Ini udah Ke 10 Ada ini ya Ada 720p 30fps 30fps Terus Terus juga ada 1080p 30fps Menurut Furka Ini kameranya Udah lumayan juga ya Untuk kualitas Gambarnya sih Ini Udah lumayan juga ya Kalau kita lihat Disini Udah cukup oke ya Untuk kualitas gambarnya Ini Bisa dua kali Dia Untuk lensanya Bisa satu kali Atau tun dua kali Terus untuk kamera depannya Sama 1080p 30fps Juga Udah ada AI cam juga AI cam ini Dia Lebih ke Kayak Kayak Apa tuh namanya itu Panah Paranomiknya ya Apa tuh Skema Warnanya ya Untuk AI cam Terus juga ada Mode centik ini Mungkin buat yang Mau selfie gitu ya Mulus banget Mulus banget sih itu Bisa diatur-atur lagi Ya buat Cewek-cewek mungkin suka nih ya Ada yang Nomor satu Dua Tiga Ya Pokoknya enam Makin strong itu Jerawat gue hilang Suah Ini untuk yang Mode AI nya Terus juga mode Portrait Ya seperti biasa Belakangnya bokeh Kalau kita coba Foto Belakangnya juga Kayak udah Bokeh kayak gitu ya Tapi Mukanya gak ini Gak ada filternya Kayak mode cantik tadi ya Beda ya Terus juga ada Tembakan AR Ini yang tembakan AR Banyak pilihannya Ini preset dari Infinix nya ya Emang dari dulu Udah ada Udah ada dari Infinix nya Terus juga Terakhir Udah ya Itu ya Untuk kameranya Kayak gitu Kita tes kualitas suaranya Kalau untuk suaranya Ini kayaknya masih Mono ya Masih Masih pakai speaker bawah Tapi kita cobain aja Apakah dia udah Udah Apa tuh Udah Udah dual speaker Yang atas sama bawah Itu juga nyambung Kita cobain yang Ini ya Cari yang Coba kita Puter Ya Dia Suaranya cuman dari sini aja ya Jadi dia Suaranya cuman dari bawah Sini Jadi gak ada Speaker disini Jadi suaranya masih Di mono Oke Kita coba tes Kualitas gambarnya Oke ini dia Kualitas suaranya Dan kualitas gambarnya Dari Kamera depannya ya Jadi kayak gini Kualitas dari kamera depannya Cukup oke sih Kalau dilihat dari sini Cuman posurnya Terlalu tinggi sih Sebenarnya bisa diturunin Kayaknya ya Oke Dan ini Kamera belakangnya ya Kamera belakangnya Bisa zoom juga Sampai 8 kali ya Bisa zoom Sampai 8 kali Oke Oke jadi kesimpulannya Menurut Furka Ini udah oke banget ya Infinix Hot 30 Play ini Harga 1,2 Gimana Nurkan Cuman kalau bagian belakangnya Ini sih Kayak gampang Kena sidik jari gitu Kalau misalnya Gak pake case Oke jadi itu dia teman-teman Review dari Infinix Hot 30 Play ini HP 1,2 jutaan Yang menurut Furka Harganya udah Sangat terjangkau Dengan spesifikasi 464 Dan kameranya juga Udah lumayan sih Untuk kelas 1,2 jutaan Dari bandingkan yang lainnya Lebih baik Menurut Furka Si Infinix Hot 30 Play Infinix emang lagi Ngasih spek-spek yang Lumayan dengan harga Yang sangat terjangkau Jadi kayak gitu teman-teman Jadi jangan lupa follow akun ini Untuk review-review Untuk perlengkapan-perlengkapan Seputar HP Dan juga perlengkapan-perlengkapan Konten lainnya